Mutiara Hikmah Official Menyingkap Hikmah di Balik Sunnah Salurkan donasi terbaik Anda Untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official Dua kali solat Jumat Kelas daurah parenting setiap hari Konsultasikan dan daftarkan diri Anda sekarang juga Terima kasih Ya Ayuhaladina Amanutakullaha Wa Kulu Kowlan Shadidah Yuslihlakum Abalakum Wa Ya'firlakum Dunupakum Wa Mayutillaha wa Rasulahu Faqatfa Yafawjan Adima Amabad Kola Rasulullah S.A.W Fainnahu Astaqal Hadis Kitabullah Wa Khairul Haddi Muhammad S.A.W Wa Sarul Murimutatatuhah Wa Kulu Mutatatin Bid'ah Wa Kulu Bid'atin Dolalah Wa Kulu Dolalah Din Binna Yang kami hormati Pembina IPPS Beliau-beliulah Orang-orang yang berjasa Berdirinya IPPS ini Yang telah merintis IPPS ini Mudah-mudahan Apa yang beliau rintis ini Menjadikan amal jariah Yang bisa Kita Nikmati ya Dari Kegiatan IPPS ini Yang kami hormati Segenap Tamu undangan Para pendidik PAUD Ataupun SD Salafi Kemudian Yang Senantiasa Saya Berterima kasih Kepada Para pendidik KB SDTD Permata Islam Yang telah dengan Peradaan Islam Iman Dan nikmat Sehat Dan marilah Nikmat-nikmat yang besar Yang telah dianukrahkan Kepada kita ini Senantiasa Kita syukuri Dengan menambah Keimanan dan ketakwaan Pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Selanjutnya Salawat dan salam Marilah senantiasa Kita aturkan Pada Nabi kita Yang mulia Muhammad Sallallahu Alayhi wassalam Beserta keluarganya Sahabatnya Dan pengikutnya Sampai hari akhir nanti Para Asatita semua Yang semoga Senantiasa Diberkai Dan ramah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pada kesempatan Yang berbahagia ini Saya mengucapkan Banyak terima kasih Atas kehadirannya Yang telah Memenuhi undangan Dari kami Mudah-mudahan Perjalanan kita Pada pagi hari ini Menuju ke tempat Ini Ke Masjid Al-Firdaus Ini Menjadikan perjalanan Yang dirahmati Dan diberkai Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Saya teringat Puluhan tahun silam Awal mula Berdirinya IPPS Mungkin anggotanya Tidak sebanyak Sekarang Alhamdulillah Dari pertama Berdiri Dari KP Permata Islam Itu aktif Mengirimkan pendidiknya Untuk mengikuti Kegiatan IPPS Yaitu ya Dulu sering Diadakan Di Jamil Jamil Rahman Kami melihat Bahwa IPPS Itu sangat positif Banyak manfaat Bagi kami Kegiatan seperti ini Merupakan Sebuah investasi Yang sangat berharga Dengan adanya IPPS Ini Yang Kita manfaatkan Untuk menambah Ilmu Mungkin Kalau yang dulu Tentang Pendidik Dalam pendidikan ya Terfokus Dan pendidikan Kali ini Kita akan Belajar bersama Tentang Manajemen Sekolah Tapi ini nanti Juga ada manfaatnya Ada manfaatnya Nyambung dengan Pendidik juga Asatita semua Yang semoga Senantiasa Diberkaitan Seminar pendidikan Seperti ini Merupakan Investasi Yang sangat berharga Tidak kalah Pentingnya Dengan Kegiatan Belajar Mengajar Jadi tidak ada Ruginya Kalau kita Mendatangi Seminar Seminar Atau pelatihan Bahkan orang Rela menempuh Perjalanan jauh Untuk mendapatkan Ilmu Seperti ini Di kelompok Permain Permata Islam Maupun di STDD Permata Islam Sejak tahun 2018 Ini sudah banyak Lembaga pendidikan Yang berkunjung Ke tempat kita Dari berbagai kota Baik di Jawa Maupun dari luar Jawa Dan bahkan Hari Sabtu ini Baru saja Berangkat tadi Pamitan Lewat WA Nginap di sini Itu dari Aceh Bandung Dan Jakarta Kemarin ada Itu dibanding ke sini Seharian Kemudian Insya Allah Tanggal 18 September Nanti Ini ada surat Tembusan ke kita Dari Kalimantan Timur Akan Berkunjung Ke KB Permata Islam Para asal Kita semua Yang semoga Senantiasa Diberkai dan Ramadi Allah Subhanallah Untuk itu Marilah kita Syukuri nikmat Kita mensyukuri nikmat Yang telah Allah Karuniakan kepada kita Ini Dengan adanya IPPS ini Semoga ini Menjadi wadah Untuk sharing pengalaman Di dalam Pendidikan Sebagai pendidik Atau Pengelolaan Paut Sungguh Seandainya Pengelolaan Paut ini Nanti akan Bermanfaat Juga Untuk Pengembangan Pendidikan Selanjutnya Baik Itu SD Maupun SMP Ini ada hubungannya Kalau di pautnya Insya Allah Dikelola dengan baik Dengan manajemen yang baik Insya Allah Jika Mengelola Untuk SD Ataupun SMP Ini Sudah ada Dasarnya Dalam Manajemen Insya Allah Bermanfaat Para asal kita semua Yang semoga Senantiasa Diberkait Dan Dramati Allah S.W.T Sungguhnya Berat ya Bagi kami Menjadi pengurus IPPS ini Kita merasakan ya Semoga Ini sebuah amanah Kami bisa Diberi kemudahan Di dalam Menjalankan Amanah ini Di dalam Masa bakti Kepengurusan IPPS Selama Tiga tahun Mendatang Yang Jadwal Rencana Kegiatan Pertemuan kita Sudah kita Buat Sampai Tiga tahun Yang akan datang Mudah-mudahan Kita bisa Amanah Menjalankan Di pengurusan IPPS ini Dan nanti Saya harapkan Tadi kalau Disampaikan Terus kita Terus ya Dari KP Permata Islam Mudah-mudahan Nanti ada Di antara Sekolah Asadidah Semua Yang Gantian Selama Tiga tahun Yang ke depan Seperti apa Jadi kita Bisa belajar Apa ya Value Yang ada Di Sekolah Asadidah Yang hadir Pada Hari ini Harapan kami Dengan rencana Kegiatan Yang sudah kami Susun Selama Tiga tahun Mendatang Itu Benar-benar Bisa membawa Dampak Yang lebih Baik Dampak Yang positif Bagi Sekolah Kita Semuanya Kepada Para pendidiknya Sehingga Menjadi Sekolah Yang berkualitas Atau Memiliki Guru Yang kreatif Dan Inspiratif Seperti itu Baiklah Pada kesempatan Pagi hari ini Kita Awali Seminar pendidikan Manajemen Sekolah Berbasis Mutu Kalau judul ini Kalau kita googling Di Bah google Tentu tidak akan menemukan Yang biasa ada Manajemen Berbasis Sekolah Itu yang paling banyak Kali ini Saya menjawabkan Manajemen Sekolah Berbasis Mutu Yang beda Dari Yang lainnya Walaupun mungkin Isinya ada Kemiripan Saya hanya Pengen Mengajak Pada Asati Semuanya Bahwa Kita itu Menjadi Pengelola Atau menjadi Pendidik ini Harus Berpikiran Yang Kreatif Atau punya Visioner Maka Saya mengajak Hal seperti ini Dikembangkan Ditulis ya Mengikat Ilmu itu Dengan Tulisan Dan nanti Bisa menjadikan Sebuah Makalah Syukur menjadi Sebuah Buku Dan sebagainya Kemudian tadi Sampaikan tentang Profil Sekolah Oleh Burinda Burinda Putri Melendika Itu Kepala STTD Sekolah Tapit Tingkat Dasar Permata Islam Itu beliau Yang menjadi Kepalanya Jadi Untuk Profil Ini penting ya Saya sampaikan Sebelum meneruskan Ini Untuk Profil Biasanya Orang membuat Profil itu Hanya satu lembar Mengenai Nama Lembaga Kemudian Visi Misi Tempat Domisi Satu lembar Gitu Di KB Permata Islam Visi Misi Ini menjadi Sebuah Buku Yang tipis Bukunya tipis Hanya sekitar 16 halaman Tetapi Ini memuat Karena Banyaknya Pertanyaan Tentu Kita memberikan Informasi Ini termasuk Bagian dari Manajemen Memberikan informasi Kepada Calon Orang tua Yang Pengen Mendaftarkan Anaknya Atau Pada Publik Pada Masyarakat Atau Juga Pada Guru-guru Yang ada Di lingkungan Sekolah Kita Biar Paham Benar Bagaimana Profil Sekolah Yang Tempat Kita Untuk Beramal Itu Jadi Isi 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 Tentang Visi Misi Sama Kemudian Ada Jaminan Kelulusan Ini penting Dibuat Bisa Ditiru Bisa Tidak Jika Mereka Penting Bisa Dipakai Kalau tidak Tidak Mengapa Saya sampaikan Dan yang saya sampaikan Kedepan ini Apa yang ada di Kelompok Bermain Permata Islam Tentunya Selain Jaminan Kelulusan Yang Selanjutnya Ada Pengelompokan Kelas Atau Rombongan Belajar Ini disampaikan Di dalam Profil itu Di Permata Islam Untuk Kelompok Bermain Itu Ada Empat Kelas Ada Empat Kelas Yaitu Kelas Ali Bin Abi Talib Itu Untuk Umur Tiga Tahun Kelas Osman Bin Afan Umur Empat Tahun Kelas Umar Bin Khotob Umur Lima Tahun Kemudian Umur Enam Tahun Kelas Abu Bagar Siddiq Jadi Kalau pada Awal Berdiri Kita Ada KB TK KB Dan TK Permata Islam Nah Seiring Perjalanan Waktu Kita Mengambil Untuk Kelompok Bermain Permata Islam Mungkin Ada yang Pertanya Kenapa Tidak Ada TK Nah Karena Seperti Ketaui Bahwa Ini Menyangkut Pada Nanti Administrasi Untuk Administrasinya Kita Tidak Terbebani Terlalu Banyak Karena Masing-masing Lembaga Apalagi Nanti Kalau Didaftarkan Di Dinas Pendidikan Itu Sangat Dibutuhkan Administrasi Nah Sedangkan Administrasi Itu Membutuhkan Waktu Tenaga Dan Pikiran Tersendiri Itu akan Menguras Dan Itu Tidak Akan Meningkatkan Mutu Dari Pendidikan Maka Kita Memfokuskan Untuk Kelompok Bermain Jadi Yang Kelas Abu Bakar Ini Menginjak Nanti Masuk Ke Sekolah Tingkat Dasar Seperti Itu Kemudian Ada Jadwal Kegiatan Harian Itu Ada Misal Dari Kedatangan Pagi Jam Berapa Sampai Terakhir Jam Berapa Ini Permata Islam Dari Setengah Lapan Sampai Jam Dua Belas Diakhiri Dengan Pembiasaan Solat Berjamaah Jadi Diharapkan Lulusan Kabi Permata Islam Itu Bacaan Solat Dan Gerakannya Sesuai Termasuk Sudah masuk Dalam Jaminan Kelulusan Kemudian Ada Sejarah Singkat Dan Garis Besar Pendidikan Apa Yang Disampaikan Di Kabi Permata Islam Itu Ada Garis Besarnya Garis Basarnya Seperti Ini Itu Disampaikan Kemudian Kita Sampaikan Juga Doa Orang Tua Untuk Anak Anak Biar Orang Tua Karena Di Tempat Kita Ini Bukan Perkotaan Yang Orang Tua Dari Masyarakat Umum Mendaftarkan Di Tempat Kita Para Asat kita semua Yang semoga Senantiasa Diberkait Dan Rahmat Allah Subhanahu Wata'ala Kita Lanjutkan Nah Manajemen Sekolah Berbasis Mutu Ini Yang Pertama Memiliki Visi Misi Yang Jelas Jadi Meliputi Singkat Mudah Diingat Maksimal Delapan Kata Jadi Kalau Yang Punya Visi Masih Berbentuk Kalimat Itu Bisa Di Ini Maksudnya Mudah Diingat Biar Masyarakat Mudah Mengingat Kemudian Orang Orang Tua Itu Mudah Mengingatnya Juga Tidak Semua Lembaga Tidak Semua Lembaga Itu Sudah Menerapkan Seperti Ini Saya Pernah Menjadi Peserta Untuk Uji Kelayakan Kurikulum Di MTS Nur Imbal Bantul Ini Dari Visi Misi Ini Ketika Diuji Kelayakannya Itu Pembahasannya Sampai Lama Sekali Sampai Setengah Jam Sendiri Pembahasannya Karena Visi Misi Itu Masih Sampai Tiga Kalimat Di Sana Itu Dulu Dan Visi Misi Ini Kalau Di Kampus Ini Tidak Diajarkan Yang Seperti Ini Tidak Ada Karena Dosen 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 Mengajarkannya Berdasarkan Teori Bukan Praktik Di Lapangan Seperti Itu Kemudian Memberi Inspirasi Dan Kreativitas Untuk Mencapai Prestasi Di Masa Yang Akan Datang Menarik Perhatian Untuk Seluruh Warga Sekolah Dan Masyarakat Ini Kriteria Membuat Visi Misi Yang Jelas Ini Kemudian Menyatakan Esensi Yang Jelas Tentang Pendidikan Yang Ada Di Sekolah Tentu Saja Ada Juga Memiliki Hubungan Dengan Visi Dari Dinas Pendidikan Setempat Nah Di KB Permata Islam Ini Visinya Menjadi Sekolah Teladan Berbasis Tauhid Dan Entrepreneurship Kemudian Untuk Misi Untuk Misi Ini Penjelasan Dari Visi Itu Dijelaskan Lagi Kalau Kita Sampai Ada 15 Poin Ini Tidak Akan Saya Perpanjang Ulasannya Mengat Waktunya Terbatas Kemudian Selanjutnya Nah Memiliki Struktur Organisasi Yang Baik Kita Contoh Aja Ini Di Tempat Kita Walaupun Ini Tidak Baik Belum Baik Bagi Kami Belum Baik Dan Ingin Berusaha Karena Manajemen Sekolah Berbasis Mutu Itu Itu Berjalan Terus Berjalan Terus Tidak Sekali Kita Menetapkan Hari Ini Kemudian Akan Kita Pakai Karena Pendidikan Itu Akan Senantiasa Mengikuti Dengan Perkembangan Zaman Disamping Itu Juga Membuat Struktur Organisasi Itu Juga Mengikuti Program Yang Ada Nah Karena Di tempat Kita Mungkin Di tempat Asal Semuanya Juga Ada Unggulannya Tafit Sama Di tempat Kita Jadi Di bawah Yayasan Itu Selain Ada Kepala Sekolah Itu Ada Koordinator Tafit Ada Koordinator Tafit Jadi Kalau Kita Ada Program Unggulan Yang Tafit Kemudian Semua Dibebankan Kepada Kepala Sekolah Tentu Akan Berat Di STTD Permata Islam Juga Seperti Ini Kurang Lebihnya Walaupun Ini Ada Yang Belum Masuk Disini Apa Namanya Tukang Kebun Tukang Kebun Belum Masuk Disini Itu Nanti Bisa Dimasukkan Jadi Tugas Yang Mabel Umumnya Atau Diniahnya Itu Kepala Sekolah Yang Menghandle Kemudian Untuk Koordinator Tafit Ini Khusus Membidangi Tafit Kalau Tidak Ada Koordinator Tafit Ini Tugas Kepala Sekolah Akan Berat Dan Nanti Menghambat Capaian Tafit Itu Sendiri Kemudian Ada Bendahara Kemudian Administrasi Itu Nanti Yang Ngurusi Kalau Ada Bantuan Dari Pemerintah Itu Di Administrasi Itu Kemudian Seksi Sarana Prasarana Ada Seksi Kesesuaan UKS Dan Bumas Kemudian Di bawahnya Yang Kota-kota Empat Itu Adalah Wali Kelas Selanjutnya Management Sekolah Berbasis Mutu Yang Utama Memiliki Guru Yang Profesional Memiliki Guru Yang Profesional Ini Kebanyakan Sekolah Salaf Itu Kadang Banyak Yang Sistemnya Masih Kekeluargaan Karena Anaknya Menyekolahkan Kemudian Karena Akrab Dengan Guru Yang Sudah Dari Situ Diminta Ini Kita Bicara Di Tempat Kita Sendiri Seperti Itu Tapi Kita Mempunyai Tujuan Tarjet Itu Guru Emang Harus Profesional Jadi Dengan Adanya Pelatihan Pelatihan Mengikuti Seminar Mengikuti Studi Banding Seperti Itu Yaitu Guru Yang Mencurahkan Waktu Tenaga Dan Ilmunya Untuk Peserta Didik Jadi Tidak Untuk Sampingan Sebenarnya Yang Utamanya Itu Insyaallah Mencurahkan Waktu Tenaga Ilmu Dan Ilmunya Pada Peserta Didik Ini Akan Membawa Berbagai Manfaat Keberkahan Bagi Seorang Guru Kemudian Memiliki Tujuan Yang Jelas Untuk Pelajaran Yang Disampaikan Jadi Tentu Ini Membutuhkan Persiapan Guru Yang Mengajarnya Membutuhkan Persiapan Jangan Sampai Masuk Kelas Tanpa Persiapan Ya Setiap Apa Yang Disampaikan Misal Tafid Surat Apa Ayat Berapa Nanti Yang Diajarkan Kemudian Kalau Di tempat Kita Ada Terjemahannya Juga Disampaikan Kemudian Memiliki Keterampilan Yang Efektif Di Dalam Mendisiplinkan Peserta Didik Nah Ini Menyangkut Masalah Emosional Juga Kadang Ada Guru Yang Suka Marah Kalau Peserta Didiknya Membuat Repot Atau Membuat Emosi Suka Ada Kemudian Memiliki Manajemen Kelas Dengan Baik Kemudian Memiliki Harapan Tinggi Pada Peserta Didik Kemudian Memiliki Hubungan Yang Berkualitas Dengan Peserta Didik Disenangi Dan Dirindukan Oleh Peserta Didik Ini Penting Yang Poin Ini Ya Semuanya Penting Memiliki Hubungan Yang Berkualitas Dengan Peserta Didik Disenangi Dan Dirindukan Oleh Peserta Didik Untuk Menjadi Guru Yang Dirindukan Disenangi Ini Tentu Harus Kita Memiliki Amalan Sebenarnya Secara Teoritis Yang disampaikan Banyak Buku Buku Yang menjelaskan Bagaimana Guru Dirindukan Disenangi Oleh Para Peserta Didik Tetapi Sebagai Pendidik Islam Ini Sudah Ada Kiatnya Seperti Yang Saya Tulis Di Rahasia Mengelola Pau Dan TK Unggulan Itu Di Antaranya Memperbanyak Sholat Lail Atau Sholat Malam Seorang Guru Jangan Sampai Ngeblong Malamnya Alasan Sampai Sore Terus Malamnya Tidur Kebablasan Tidak Meluangkan Waktu Di Tengah Malam Untuk Sholat Justru Sholat Malam Ini Akan Menguatkan Hati Kita Menambah Kesabaran Kita Untuk Menghadapi Peserta Didik Yang Dengan Berbagai Macam Karakter Kemudian Memperbanyak Puasa Sunnah Bisa Puasa Ayamul Baid Bisa Puasa Senin Dan Kamis Puasa Puasa Sunnah Itu Akan Menjadikan Guru Yang Banyak Hikbahnya Walaupun Ini Seperti Tidak Nyambung Dan Inilah Cara Terbaik Agar Kita Mempunyai Ruh Dari Seorang Guru Kemudian Banyak Membaca Al-Quran Karena Guru Mengajarkan Al-Quran Apalagi Mengajarkan Tafid Tentu Guru Itu Sendiri Harus Belajar Tafid Menambah Jumlah Hafalannya Atau Murad Atau Membacanya Kemudian Membaca Sirah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ini Penting Bagi Seorang Guru Untuk Dilakukan Biar Kita Akan Tahu Siapa Yang Mengenal Sirah Nabi Maka Hatinya Pun Akan Menjadi Lunak Hatinya Pun Akan Mengikuti Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Sallam Di Dalam Mengajarkan Ilmu Agama Ini Kepada Para Sahabat Sahabat Selanjutnya Memiliki guru yang profesional itu Juga Memberikan Yang terbaik Untuk Peserta didik Di dalam proses Pembelajaran Memberikan yang terbaik Itu artinya Emang kita harus Totalitas Harus persiapan Jangan sampai Kita Ketinggalan Ilmu Seperti Mengikuti Hal-hal Seperti ini Seminar Pendidikan Atau parenting Ya berkaitan Dengan Pendidikan Ini guru harus Terus Menambah Ilmu Biar kita Bisa Memberikan Yang terbaik Kalau guru Tidak Tambah Ilmunya Itu-itu Bagaimana Kita bisa Memberikan Yang Terbaik Untuk Peserta didik Kita Yang terakhir Memiliki semangat Belajar Untuk Kesuksesan Dirinya Dan Peserta didik Jadi kita Belajar Menjadi guru Ini kan Kebutuhan Kita Jangan Dibalik Kebutuhan Sekolah Atau Kebutuhan Peserta didik Menjadi guru Ini Kebutuhan Kita Agar Kita Mendapatkan Keberkahan Dari Menjadi guru Ini Luar biasa Menjadi guru Ini Hebatnya guru Itu adalah Mendidik Hebatnya Seorang guru Ini adalah Mendidik Rekreasinya Seorang guru Adalah Mengajar Ya Mengajar terus Kan Berarti Ya Emang Dangan Rekreasi Kalau Tidak Seperti itu Nanti Akan Merasakan Kebosanan Menjadi guru Itu Dan Itu harus Ditanamkan Ditanamkan Kedalam Jiwa Kita Seorang pendidik Untuk Keluasannya Untuk Tadi Menjadi guru Yang disenangi Itu ada di Buku saya Ada Rahasia Mengelola Pau Dantika Unggulan Mungkin akan Menambah Perpustakaan Perbendaraan Ilmu Lembaga Pendidikan Asatidah Semuanya Jika Berkenan Kemudian Tadi Memiliki semangat Belajar Untuk Kesuksesan Dirinya Untuk Menjadi Apa Namanya Banyakan Guru Paut Karena Banyak Dianggap Rendah Oleh Masyarakat Yang belum Paham Tentang Pendidikan Paut Dan Banyak Guru Yang Oriented Masalah Finansial Saja Ini Salah Guru Ini Memiliki Guru Yang Profesional Artinya Ini Bukan Pekerjaan Profesi Harus Profesional Jadi Banyak Teman-teman Kita Guru Ini Dengan Senantiasa Pelatihan Disamping Dia Menjadi Guru Tapi Ada Juga Yang Menjadi Pencerita Menjadi Penulis Menjadi MC Menjadi Narasumber Dan Lain Sebagainya Jadi Insyaallah Kalau Guru Itu Profesional Sesuai Dengan Bidangnya Maka Dia Akan Dibutuhkan Dan Tentu Kalau Bicara Dibutuhkan Ini Berarti Ada Rezeki Yang Kita Terima Seperti Itu Yang Masih Jarang Yang Masih Jarang Untuk Pendidik Salafi Ini Yang Pertama Menjadi Juru Kisah Atau Pencerita Itu Masih Jarang Kemudian Menjadi Penulis Itu Juga Masih Jarang Nah Ini Kesempatan Ya Sebenarnya Guru Itu Luar Biasa Setiap Hari Berhadapan Dengan Beraneka Macem Persoalan Dan Itu Menjadi Perbendaraan Ilmu Yang Bisa Kita Sampaikan Seperti Materi Hari Ini Masih Jarang Belum Ada Yang Menulis Dimasukkan Di Web Judul Yang Saya Sampaikan Ini Visioner Jadi Guru Itu Juga Harus Memulai Jiwa Yang Visioner Harus Beda Jangan Kita Itu Jangan Menerima Teori Pendidikan Itu Seperti Ini Yang Sudah Ada Seperti Ini Jadi Kita Tinggal Mengikuti Gak Seperti Itu Misal Kita Menjadi Kepala Sekolah Kepala Sekolah Ini Artinya Pengelola Kalau Saya Sebutkan Kepala Sekolah Itu Artinya Pengelola Pengelola Ini Bisa Dari Kepala Sekolah Bisa Dari Yayasan Yang Ikut Andil Membantu Di Pengelolaan Nah Seperti Yang Saya Sampaikan Ini Kan Belum Ada Jadi Dalam Pengelolaan Pun Kita Juga Tidak Segedar Mengikuti Apa Yang Sudah Ada Jadi Kita Punya Pandangan Tersendiri Dan Yang Saya Sampaikan Ini Adalah Pandangan Tersendiri Sesuai Dengan Yang Ada Di Permata Islam Tentu Hanya Sebagian Yang Saya Sampaikan Ini Mengat Waktunya Juga Terbatas Baiklah Kita Lanjutkan Slide Berikutnya Di Antara Manajemen Sekolah Berbasis Mutu Yaitu Memiliki Kewirausahaan Sekolah Untuk Peningkatan Mutu Yang Pertama Studi Banding Maka Kita Sebelum Mendidikan Sekolah Ini Pun Kita Sudah Studi Banding Sebelum Mendidikan STTD Para Guru Itu Sejajak Studi Banding Kempat Lain Dan Studi Banding Ini Kita Rutinkan Sampai Saat Ini Waktu Liburan Sekolah Kemarin Saya Studi Banding Ke Semarang Saya Sendiri Waktu Itu Sendiri Ngajak Teman Tapi Bukan Dari Lembaga Kita Dari Lembaga Lain Kemudian Saya Anggap Ini Penting Masalah Ini Penting Harus Diketahui Oleh Pendidik Dan Juga Kepala Maka Saya Ajak Teman Teman Kita Pendidik Di KP STD Permata Islam Saya Ajak Studi Banding Ke Semarang Ini Masa Liburan Kemarin Masa Liburan Ini Kita Masya Allah Teman Teman KP Maupun Guru KB Maupun STTD Ini Tidak Libur Selama Dua Pekan Itu Terus Berbenah Di Sekolah Yang Angguti Pelatihan Kemudian Sudi Banding Kemarin Saya Ajak Sudi Banding Ke Semarang Tentu Ini Bukan Sebuah Pemburusan Ini Sebuah Investasi Jarak Dari Sini Ke Semarang Itu Jauh Tentu Memperlukan Biaya Yang Banyak Kita Di Sini Harus Nyewa Mobil Terus Untuk Perjalanannya Juga Waktu Tenaga Pikiran Tentu Nah Seperti Itu Jadi Sekolah Kalau Mau Untuk Meningkat Mutunya Pertama Melakukan Sudi Banding Apa Manfaatnya Dari Sudi Banding Ini Ini kan Seperti Dari Jauh Yang Sekarang Ini Coba Bayangkan Dari Aceh Ke Permata Islam Itu Naik Pesawat Itu Sudah Berapa Kali Ganti Ada Yang Dari Aceh Itu Ke Medan Dulu Naik Bis Kemudian Dari Medan Ke Jakarta Itu Naik Pesawat Dan Ganti Lagi Sampai Di Kulon Progo Seperti Itu Jadi Manfaat Dari Sudi Banding Ini Akan Menguatkan Jaringan Kerjasama Antara Kedua Belah Pihak Terutama Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Dengan Sudi Banding Bisa Menjadi Bahan Evaluasi Dan Kesempatan Pengembangan Inovasi Dan Kreativitas Di Dalam Mengembangkan Program Kerja Yang Akan Datang Sudi Banding Dilakukan Di Permata Islam Yang Kedua Mengikuti Seminar Dan Pelatihan Termasuk Di Antaranya Pada Bagi Hari Ini Maka Berbahagialah Pada Bagi Hari Ini Yang Hadir Saya Ucapkan Selamat Saya Kuloh Khairan Atas Kehadirannya Ini Suatu Bentuk Kesungguhan Kita Di Dalam Mengelola Jadi Ada Saya Pernah Mengisi Pelatihan Di Cilengsi Di Bokor Itu Selama 20 Tahun Itu Tidak Pernah Ada Namanya Ikuti Pelatihan Ya Adanya Di Yang Ada Terus Berjalan Begitu Terus Begitu Saya Menyampaikan Di sana Kaget Juga Ternyata Walaupun Sekolah Jumlahnya Muridnya Banyak Di sana Sudah Sampai 400an Muridnya Soalnya Sudah Dari 600an Dari TK SD SMP SMA Punya Perguruan Tinggi Di Yayasan Alfalah Yayasan Alfalah Itu Yayasan Yang Besar Ada Cabangnya Di seluruh Indonesia Biar Kita Bisa Membandingkan Sekolah Kita Dengan Sekolah Lain Kemudian Mengikuti Seminar Pelatihan Seminar Dan Pelatihan Seperti ini Ini merupakan Investasi Yang bisa Langsung Dipraktekan Di Lembaga Kita Atau Nanti Dalam Waktu Kurun Tujuan Tujuan Seminar Seminar Pelatihan Yang Bertemakan Pendidikan Akan Memperbaiki Tingkat Efektivitas Kegiatan Pendidikan Untuk Mencapai Hasil-hasil Yang Telah Ditetapkan Kemudian Yang Ketiga Adalah Melakukan Penelitian Dan Pengembangan Jadi Untuk Melakukan Penelitian Dan Pengembangan Ini Kepala Sekolah Tugas Dari Kepala Sekolah Pengelola Ini Melakukan Observasi Di Tingkat Sekolah Kita Sendiri Bagaimana Melihat Guru Mengajarnya Ditungguin Atau Dengarkan Kemudian Bagaimana Observasi Kepada Anak-anak Kepada Para Beserta Didik Kita Di Dalam Kelas Atau Di Luar Kelas Nah Penelitian Dan Pengembangan Ini Dilakukan Di dalam Ruang Ringkup Sekolah Kita Yang Dilakukan Oleh Kepala Sekolah Atau Pengelola Mengadakan Observasi Terhadap Guru Di setiap Rombel Kelas Rombungan Belajar Kelas itu Bisa disebut Rombel Rombungan Belajar Untuk Mengetahui Secara Langsung Proses Kegiatan Belajar Dan Mengajar Di Kelas Jadi Temuan Temuan Dari Hasil Observasi Tersebut Menjadi Bahan Acuan Untuk Mengadakan Evalasi Untuk Peningkatan Pendidikan Selanjutnya Jadi Temuan Temuan Dicatat Jangan Hanya Melihat Saja Tidak Tidak Manfaatnya Tanggal Hari Tanggal Sekian Osada Fulana Seperti Ini Itu Nanti Ada Kelebihannya Apa Kekurangannya Apa Seperti Itu Tujuan Dari Penelitian Dan Pengembangan Ini Memiliki Bahan Memiliki Bahan Masukan Berdasarkan Dari Observasi Tadi Akan Meliki Bahan Masukan Untuk Meningkatkan Kembali Mutu Pembelajaran Makanya Management Itu Terus Management Berbasis Mutu Terus Tidak Sekarang Ini Ditapkan Terus Selesai Itu Enggak Di Setiap Tahunnya Itu Tentu Ada Perubahan Perubahan Bisa Ditanyakan Kepada Ini Pendidik Kita Mungkin Kepala Sekolah Kita Apa Yang Dilakukan Di Tempat Kita Seperti Itu Kemudian Dari Tujuan Penelitian Ini Penelitian Dan Pengembangan Atau Litbang Ada Bagian Litbang Penelitian Dan Pengembangan Ini Membantu Pendidik Di Dalam Mengatasi Permasalahan Tadi Ada Observasi Di Kelas Melihat Pendidik Mengajar Ini Tentu Ada Permasalahan Jadi Kepala Sekolah Bisa Membantu Pendidik Di Dalam Mengatasi Permasalahan Pendidikan Yang Ada Kemudian Menciptakan Pembelajaran Yang Baik Di Dalam Sekolah Maupun Di Luar Sekolah Kemudian Selanjutnya Meningkatkan Profesionalisme Di Dalam Dunia Pendidikan Maupun Tenaga Pendidikan Itu Sendiri Kemudian Tujuan Dari Penelitian Dan Pengembangan Itu Juga Untuk Mengembangkan Dan Menumbuhkan Budaya Akademik Di Dalam Lingkungan Kelompok Bermain Permata Islam Ini Kalau Di Permata Islam Ya Saya Sampaikan Berarti Itu Menciptakan Kerjasama Yang Baik Antara Pengelola Bisa Dari Yayasan Atau Kepala Sekolah Dengan Peserta Didik Dengan Guru Bahkan Bisa Nanti Kepada Orang Tua Para Asal Semua Yang Semoga Senantiasa Diberkahi Dan Rahmati Allah Subhanallah Wata'ala Dengan Terus Meningkatkan Program Kegiatan Sekolah Berbasis Mutu Itu Insyaallah Sekolah Kita Itu Akan Bertambah Akan Bertambah Baik Untuk Kualitasnya Baik Selanjutnya Akan Saya Sampaikan Slide Selanjutnya Yaitu Manajemen Sekolah Berbasis Mutu Ini Memiliki Rencana Yang Strategis Memiliki Rencana Yang Strategis Dan Bertahap Tujuannya Rencana Yang Bertujuan Untuk Mencapai Hasil Yang Ingin Dicapai Dalam Kurun Faktor Tertentu Dengan Pertimbangan Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat Misalnya Kita Studi Banding Ke Semarang Kemudian Disana Kita Menemukan Program Yang Baik Yang Bisa Kita Adopsi Di Sekolah Kita Ini Kan Membutuhkan Rencana Kapan Mulai Akan Dilaksanakan Perencanaan Itu Kalau Bisa Secepatnya Dilaksanakan Karena Argensinya Untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan Atau Memang Di Sekolah Kita Itu Belum Ada Kemudian Dari Hasil Studi Banding Itu Kok Ada Dan Bisa Dipraktekkan Itu Bisa Langsung Dikerjakan Tentu Dengan Mempertimbangkan Ada Setiap Ada Perubahan Itu Ada Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat Faktor Pendukungnya Tentu Kita Kepala Sekolah Sekolah Dan Guru Dijuskan Nanti Apa Pelayanan Dulu Atau Gimana Seperti Kita Ketika Sudi Banding Dari Sudi Banding Itu Kita Mengadakan Pelatihan Bersama Untuk Di Tingkat Kelompok Bermain Tempat Kita Bareng Bareng Hasil Dari Sudi Banding Itu Dirembuk Bareng Untuk Pelatihan Kemudian Untuk Perencanaan Pelaksanaannya Seperti Itu Kemudian Yang Selanjutnya Manajemen Sekolah Berbasis Mutu Ada Membangun Komunikasi Yang Baik Antara Pimpinan Guru Dan Orang Tua Murid Ini Merupakan Suksesnya Tim Work Di Dalam Lingkungan Sekolah Yang Bermanfaat Untuk Menumbuhkan Kepercayaan Menciptakan Suasana Yang Baik Di Lingkungan Sekolah Ketiga Bermanfaat Untuk Mengarahkan Komunikasi Itu Untuk Mengarahkan Kalau Dari Pimpinan Kebawah Dari Kepala Sekolah Ke guru Kemudian Keempat Meningkatkan Kekumpakan Dan Terjalin Kedekatan Dengan Baik Dan Tidak Kalau pentingnya Tadi Bagaimana Kita Membangun Komunikasi Yang Baik Tidak Hanya Pimpinan Dan Guru Atau Guru Dengan Guru Tetapi Dengan Orang Tua Murid Ini Kadang Orang Tua Itu Tahunya Mendaftarkan Kemudian Antarjemput Pagi Siang Kemudian Ada Pemberitahuan Untuk Mengambil Rapot Atau Kadang-kadang Ada Parenting Yang Kadang-kadang Itu juga Tidak Tidak Hadir Itu ada Strategi Juga Bagaimana Membangun Komunikasi Dengan Orang Tua Biar Biar Orang Tua Itu Merasa Di Perhatikan Jadi Tidak Ada Kepedulian Dari Orang Tua Itu Untuk Mendampingi Putra-putrinya Ketika Di rumah Para Setidak Semua Yang Semoga Senantiasa Diberkait Dan Terhamati Allah Subhanahu Wata'ala Mungkin Lebih Mempersiapkan Pertanyaan Atau Permasalahan Yang Mungkin Bisa Ditanyakan Ya Tentang Yang Saya Sampaikan Biar Materi Lebih Berkembang Seperti Kemarin Yang Suri Banding Lebih Banyak Pertanyaannya Kemudian Insyaallah Kita akan Sharing Bukan Berarti Kita Di KB Permata Islam Ini Sudah Bagus Itu Belum Sama Gali Tetapi Ada Niat Kita Untuk Menjadi Lebih Baik Gitu Haja Mungkin Itu Yang Saya Sampaikan Yang Sedikit Ini Ya Tentu Masih Banyak Lagi Sebenarnya Masih Banyak Lagi Ada Sarana Dan Prasana Dan Yang Lainnya Nah Tetapi Waktu Ya Biar Kita Lebih Apa Namanya Efektif Kemudian Materi Bisa Mengembang Lebih Luas Maka Saya Persilahkan Untuk Asadita Semua Mengajukan Pertanyaan Gitu Aja Baik Terima Kasih Ada Yang Tanya Ini Pengembangan Sekolah Permata Islam Selama Ini Memakai Dari Mana Pertanyaannya Mudah Jawabnya Yang Susah Baik Saya Jawab Jadi Untuk Pengembangan Sekolah Atau Untuk Mendirikan Sekolah Yang Paling Utama Apa Yang Paling Utama Sekolah Itu Sekolah Itu Ada Gedung Ada Murid Ada Guru Ada Pendidikannya Ada Program Pendidikannya Kita Mengawalnya Kalau Langsung Saya Jawab Begitu Aja Dari Mana Saya Jawab Mudah Dari Allah Jadi Selama Ini Di Permata Islam Ini Dari Awal Sampai Sekarang Itu Pengembangan Sekolah Ini Yang Pertama Kali Dikembangkan Pertama Kali Yang Mendapatkan Prioritas Itu Adalah Program Kegiatan Sekolah Berbasis Mutu Ini Semuanya Berbasis Semuanya Di Permata Islam Ada Manajemen Sekolah Berbasis Mutu Mudah-mudahan Ini Nanti Bisa Saya Kembangkan Menjadi Sebuah Buku Karena Belum Ada Yang Menulis Seperti Ini Saya Lihat Di Google Juga Belum Ada Kalau Ini Baru Sekali Ini Saya Sampaikan Di Seminar Ini Masih Banyak Sebenarnya Karena Jamnya Sedikit Maka Saya Menyampaikan Sedikit Dan Guru kami Kami Baru Mendengarkan Sekarang Ini Juga Kemudian Program Kegiatan Sekolah Berbasis Mutu Nah Ini Sudah Saya Bawakan Untuk Pelatihan Di Berbagai Kota Materi Itu Jadi Yang Pertama Kali Kalau Mendirikan Sekolah Adalah Program Yang Bermutu Dulu Bukan Gedungnya Jadi Kalau Program Bermutu Kalau Program Bermutu Insya Allah Nanti Sekolah Kita Itu Akan Diminati Oleh Masyarakat Luas Dan Juga Disenangi Oleh Orang Tua Yang Menyekolahkan Di Tempat Kita Maupun Kaum Muslimin Yang Lainnya Jangan Gedungnya Dulu Berbagai Hal Yang Saya Lihat Itu Ada Yang Membangun Gedung Membangun Gedungnya Dulu Setelah Gedungnya Jadi Akhirnya Muridnya Tidak Ada Kemudian Ada Juga Yang Membangun Gedung Dengan Sampai Ngutang Akhirnya Setelah Jadi Bingung Bayar Utangnya Yang Memikirkan Untuk Pembangunan Nah Itu Kalau Menurut Kami Salah Konsep Seperti Itu Sekolah Kita Ini Kan Sekolah Dakwah Jadi Kita Mengikuti Bagaimana Rasulullah Sallallahu Berdakwah Apakah Rasulullah Sallallahu Dulu Membuat Bangunan Gedung Dulu Untuk Mengumpulkan Para sahabat Tidak Pinjam Rumah Sahabat Temannya Untuk Belajar Maka Di Tempat Kami Pun Juga Awal Mendirikan Sekolah Ini Meminjam Di Tempat Di Rumah Di Rumah Sendiri Nah Itu Kemudian Programnya Bagaimana Meningkatkan Program Pendidikan Berbasis Mutu Itu Tentu Tadi Saya Sampaikan Tadi Ada Studi Banding Ada Ngikuti Seminar Pelatihan Kemudian Ada Penelitian Dan Pengembangan Itu Yang Dilakukan Kemudian Kalau Dananya Dari Mana Nah Kalau Sekolah Kita Ini Kalau Sekolah Kita Itu Baik Akan Diminati Oleh Masyarakat Tentu Sebenarnya Yang Paling Utama Menjadi Donator Itu Orang Tua Kita Membangun Ini Kita Membangun Gedung Yang Kita Tempatin Ini Ini Tahun 2017 Ini Dimulai Tahun 2017 Ini Kita Hanya Memiliki Uang 2 Juta Punya Uang 2 Juta Untuk Beli Pasir Itu Hanya Satu Truk Dan Semen 10 Sak Itu Kurang Tidak Ada Coba Bayangkan Satu Setengah M Dimulai Dari 2 Juta Jadi Tidak Mengumpulkan Karena Kita Lebih Fokus Untuk Memperbaiki Kualitas Pendidikan Di program Pendidikan Kita Bukan Fokus Di gedung Kalau Fokus Di gedung Nanti Terbengkalai Pendidikannya Nah Seperti Itu Dari Situlah Kesungguhan Dan Niat Kita Itu Mendapat Kemudahan Dari Allah Sehingga Banyak Kau Muslimin Yang Ikut Kalau Saya Kembangkan Lagi Tentu Ini Ada Di Pengembangan Yayasan Nantinya Karena Bukan Untuk Pengembangan Sekolah Itu Bukan Ininya Para guru Atau Kepala Sekolah Nah Seperti Itu Ya Tapi Sedikit Saya Sampaikan Nantinya Programnya Dulu Kemudian Kita Juga Memperbanyak Link Memperbanyak Link Kalau Paswa Itu Juga Memperbanyak Link Ke Yayasan Yang Lain Ada Nah Seperti Ini Dulu Ini Tidak Ada Bagarnya Sudah Ditempatin Dan Kelas Di bawah Ini Belum Ada Dinding Samping Kiri Kanan Sudah Langsung Ditempatin Dan Di Sebelah Barat Gedung Ini Ada Rumah Panggung Yang Sudah Jelek Sekali Sekarang Belum Diperbaiki Itu Sebagai Tempat Jadi Makanya Tadi Yang Saya Sampaikan Tadi Apa Namanya Kalau Kegiatan Itu Kita Bermutu Disamping Itu Tentu Ini Banyak Dari Pertolongan Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Kalau Membuat Sekolah Itu Argensinya Apa Argensinya Kita Argennya Apa Kita Membuat Lembaga Pendidikan Itu Untuk Apa Argensinya Nah Kalau Di tempat Kita Ini Dulu Di depan Itu Kenapa Saya Tersentuh Untuk Mendirikan Baut Karena Waktu itu Tahun 2008 Itu Banyak Anak-anak Muda Yang Mabuk Di Pinggir Jalan Sampai Masuk Di Area Halaman Kita Banyak Sekali Ada Empat Puluhan Lebih Pemuda Pada Mabuk Sehingga Botolnya Saja Dikumpulkan Ada 60 Botol Dalam Sehari Nah Itulah Agensinya Kita Ahlu Sunnah Ini kan Senantiasa Berusaha Memperbaiki Keadaan Siri Utamanya Dan Itu Alhamdulillah Kita Amalkan Dan Tentu Barang Siapa Yang Menolong Agama Allah Maka Allah Akan Menolongnya Itu Pertanyaan Ini Kemudian Pertanyaan Selanjutnya Apakah Program Di Permata Islam Yang Mendukung Pencapaian Visi Khususnya Dalam Bidang Entrepreneur Terutama Untuk Anak Didik Tadi Belum Saya Sampaikan Tentang Visi Khususnya Dalam Bidang Entrepreneur Terutama Untuk Anak Didik Nah Maka Tadi Ada Yang Saya Sampaikan Kewirausahaan Sekolah Kemudian Ada Program Kegiatan Sekolah Berbasis Mutu Itu Yang Saya Maksudkan Masuknya Di sini Kegiatan Entrepreneur Itu Sebenarnya Simulasi Simulasi Bagaimana Anak-anak Ini Akan Muncul Akan Tumbuh Menset Keberaniannya Menset Keberaniannya Kreatifitasnya Kemandiriannya Kemudian Akan Membuka Peluang Pertumbuhan Perkembangan Anak Didik Kita Ini Akan Menjadi Baik Antara Pertumbuhan Badannya Juga Pertumbuhan Pemikirannya Tumbuh Kembang Anak Akan Seimbang Jadi Kegiatan Kegiatan Yang Menyangkut Di Entrepreneur Ini Bukan Sebenarnya Para Asal Semuanya Entrepreneur Itu Bukan Mengajarkan Anak-anak Untuk Jual-beli Itu Tentu Kalau Anak-anak Belum Saatnya Untuk Diajarkan Jual-beli Itu Tetapi Memunculkan Memunculkan Menset Atau Memunculkan Jiwa Keberaniannya Kreatifitasnya Kemandiriannya Itu yang harus Ditumbuh Kembangkan Sejak Dini Di antaranya Ya mungkin Sudah banyak Sebenarnya Tempat Ustada Semuanya Seperti Ada Kunjungan Ya Kunjungan Ketempat Pengusaha Atau Kunjungan Disini Bisa Ke Peternak Ke Pelaku UMKM Kemudian Ada Koking Kelas Kemudian Ada Veldrip Kemudian Ada Outbound Itu menjadi Rutin Kegiatan itu Kemudian Selanjutnya Bismillah Untuk Target Tafid Di KB Permata Islam Itu Sampai Dimana Dan Bagaimana Cara Membuat Susunan Target Tersebut Agar Tercapai Ini Kepala Sekolahnya Ini Yang Jawab Baiklah Saya Ini Untuk Target Kelulusannya Sampai Saat Ini Just 30 Masih Itu Itu Karena Yang Menyekolahkan Kita Itu Banyak Masyarakat Awamnya Maka Dengan Adanya Struktur Tadi Organisasi Tadi Yang Kita Sampaikan Tadi Untuk Capaan Ini Jadi Tadi Belum Begitu Detail Untuk Target Kelulusan Itu Emang Just 30 Tetapi Lulusan Tahun Yang Kemarin Kemarin Kita Ada Program Tersendiri Dari Kelompok Bermain Itu Program Tafid Lebih Fokus Ke Tafid Itu Ada Yang Sampai Tiga Jus Seperti Itu Untuk Membuat Target Itu Oh Ini Kurikulum Ya Kurikulum Tafid Itu Ada Untuk Meningkatkan Target Ini Atau Capaian Ini Tugas Dari Koordinator Sekolah Tadi Belum Saya Sampaikan Tugas Dari Koordinator Tafid Itu Selain Mengelola Tafid Pembelajaran Tafid Juga Mengelola Pendidiknya Juga Kemudian Membuat Program Program Untuk Ini Untuk Capaian Tafid Itu Di antaranya Ada Lomba Di tingkat Sekolah Kita ada Lomba Kemudian Reward Untuk Anak-anak Ini Yang bisa Mencapai Target Itu Adapet Bintang Termasuk Dari Dari Koordinator Tafid Ini Menyangkut Masalah Mengelola Masalah Manajemen Tafid Jadi Manajemen Tafid Itu Untuk Meningkatkan Meningkatkan Capaian Tafid Tujuannya Di tempat Kami Ini Misal 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 Ini Ada Anak Yang Hafal Berapa Ayat Dua Atau Tiga Ayat Ini Mendapat Reward Berupa Bintang Berupa Bintang Kecil Berupa Bintang Kecil Kemudian Dari Bintang Bintang Itu Dikumpulkan Maka Setelah Setelah Mendapatkan Lima puluhan Bintang Atau Sudah Hafal Untuk KB Sudah Hafal Satu Surat Misal Surat Anaba Maka Mendapatkan Bintang Prestasi Mungkin Sudah Ada Yang Memakai Hal Itu Apa Bintang Prestasi Itu Apa Bintang Kecil Itu Bintang Kecil Itu Adalah Gambar Bintang Gambar Bintang Ukurannya Kecil Mungkin Lima Kali Lima Ada Bintang Ini Digumpulkan Setelah Banyak Maka Nanti Yang Mengumpulkan Orang Tua Jadi Termasuk Bentuk Komunikasi Termasuk Bentuk Komunikasi Dengan Orang Tua Bintang Prestasi Itu Bagaimana Seperti Apa Bintang Prestasi Ini Diberikan Kepada Nama Jadi Bintang Prestasi Itu Diberikan Kepada Peserta Didik Yang Sudah Mencapai Misal Satu Surat Surat Anasiat Atau Surat Anabak Karena Telah Berhasil Mengumpulkan 50 Bintang Kecil Dalam Proses Perjuangan Menghafal Al-Quran Dengan Hasil Menghafal Surah Apa Disebutkan Nah Ini Komunikasi Pada Orang Tuanya Ini Bermanfaat Bermanfaat Ini Bukan Sertifikat Bukan Biagam Ya Namanya Bintang Prestasi Bentuknya Satu Lembar Seperti Itu Bintang Kecil Itu Ditanda Tangani Oleh Kuali Kelasnya Atau Guru Kelasnya Kemudian Ditanda Tangani oleh Kepala Ditanda Tangani oleh Koordinator Tafid Dan Ditanda Tangani Oleh Ya Seperti Itu Itu Bisa Ngikutin Kreativitas Masing-masing Itu Seperti Itu Selanjutkan Pertanyaannya Pengajaran Tafid Di KB Ini Dengan Klasikal Atau Individual Nah Ini Kita Privat Ya Sendiri Sendiri Jadi Kalau Memang Belum Hafal Ya Belum Jadi Satu Persatu Tapi Untuk Talkin Ini Bareng-bareng Tentu Tidak Bisa Saya Jawab Secara Ini Untuk Lebih Detailnya Ya Ada Mengingat Apa ini Memiliki Kemampuan Yang Berbeda Nah Ini Makanya Ada Kalau Hari Senin Caranya Kali Senin Itu Talkin Hari Selasanya Itu Murojaah Kecil Murojaah Sugro Yang Baru Dihafal Ayat Yang Baru Dihafal Kemudian Hari Rabunya Talkin Lagi Hari Kamis Murojaah Sugro Lagi Surat Yang Baru Dihafal Ayat Yang Baru Dihafal Kemudian Murojaah Kubro Murojaah Yang Keseluruhannya Jadi insyaallah Nanti Bisa Nyambung Yang Belum Hafal Ya Tidak Mengapa Tetapi Nanti Bisa Hafalannya Bisa Bareng Bisa Lulus TK Bisa Just 30 Semua Insyaallah Bismillah Bismillah Semoga Allah Merahmati Ustaz Dan Para Pendidik Di Sekolah Permata Islam Yang bertanya Bagaimana Teknik Komunikasi Yang selama Dibangun Oleh Pendidik Permata Islam Di Dalam Menumbuhkan Minat Orang Tua Bagaimana Teknik Komunikasi Yang selama Ini Dibangun Oleh Pendidik Permata Islam Dalam Menumbuhkan Minat Orang Tua Untuk Terlibat Dengan Aktivitas Sekolah Dan Dalam Pendampingannya Di rumah Baik Manajemen Itu Termasuk Bagian Dari Komunikasi Komunikasi Dari Guru Kepada Orang Tua Jadi Di antaranya Ini hanya Di antaranya Saja Jadi Sudah Saya share Di Grup itu Yang bawah Itu Bintang 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 Kecil Itu Diberikan Kepada Murid Kita Kemudian Yang Mengumpulkan Adalah Orang Tua Yang Mengumpulkan Orang Tua Yang Mengumpulkan Orang Tua Nanti Setelah Terkumpul Banyak Mencapai Lima puluhan Atau Anak Sudah Hafal Nanti Yang Menyerahkan Yang Menyerahkan Ke Guru Ini Orang Tua Jadi Ada Komunikasi Di antara Seperti Itu Dan Di situ Ada Di Bintang prestasi Ini Bisa dibaca Simpan Bintang prestasi Ini bukan Sebagai wujud Keberhasilanmu Di dalam Menghafal Al-Quran Tetapi Sebagai Salah Satu Motivasi Untuk Terus Menghafal Al-Quran Dan Mengamalkannya Hingga Akhir Hayat Jangan Berbangga Dan Sombong Diri Atas Hafalan Yang Engkau Peroleh Karena Ini Adalah Pemberian Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menghafal Al-Quran Adalah Tugas Seumur Hidup Dan Kenalilah Musuh Utama Di dalam Menghafal Al-Quran Adalah Handphone Gadget Game Maka Berusahalah Melawan Musuh Dan Tetap Fokus Di dalam Menghafal Al-Quran Kematian Dan Datang Tiba-tiba Seiring Perjuangan Yang Melelahkan Di dalam Menghafal Al-Quran Ini Menjadi Takdir Yang Dirituai Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Memberikan Safaat Untuk Kedua Orang Tamu Di Akhirat Nanti Nah Ini Kalau Surat Ini Diberikan Kepada Anaknya Yang Membacakan Anak Belum Tentu Sudah Bisa Baca Belum Tentu Bisa Baca Ini Sebenarnya Mengingatkan Orang Tuanya Mengingatkan Orang Tuanya Kalimatnya Ini Mengingatkan Orang Tuanya Yang Bisa Memahami Kalimat Ini Adalah Orang Tuanya Ini Bentuk Komunikasi Intinya Kita Mengingatkan Kepada Orang Tuanya Bahwa Musuh Yang Utama Di dalam Menghafal Al-Quran Itu Adalah Handphone Gadget Ya Dengan Game Ini Mengingatkan Orang Tuanya Kemudian Orang Tua Itu Sebisa Mungkin Diberikan Seperti Parenting Atau Hal-hal Tentang Pendidikan Anak Itu Disampaikan Juga Kepada Orang Tua Bisa Melalui Kalau Sebaiknya Tidak Melalui Grup Saya Yakin Tidak Dibaca Kalau Melalui Grup Tetapi Melalui Jabri Bisa Menjabri Sekala Besar Dengan Daftar Dengan Siaran Baru Di Whatsapp Itu Sebelah Kanan Kalau Diklik Ada Siaran Baru Itu Kalau Dipakai Siaran Baru Itu Kita Klik Sekali Bisa Menja Apa Misalnya Bisa Menyebar Kita Bisa Menjabri Seluruh Orang Tua Kemudian Kebaikan Kebaikan Atau Kemajuan Sekolah Itu Disampaikan Ke Orang Tua Di Antara Seperti Itu Itu Komunikasinya Apabila Sekolah Salaf Dan Ikut Kurikulum Pemerintah Apabila Sekolah Salaf Dan Ikut Kurikulum Pemerintah Bagaimana Tangkapannya Bagaimana Menjalankan Kurikulum Yayasannya Mengingat Dengan Kurikulum Pemerintah Orientasi Cukup Banyak Baik Untuk Kelompok Bermain Tidak Mengapa Kita Dengan Pemerintah Selama Ini Tidak Mengapa Jadi Kita Ada Kurikulum Sekolah Dan Kurikulum Yang Nanti Diminta Oleh Dinas Itu Ada Jadi Kita Pernah Kedatangan Pernah Dikunjungi Kepala Dinas Kulon Proko Dan Yang lainnya Maksudnya Dari Dinas Pendidikan Rombongan Dari Dinas Pendidikan Kulon Proko Bersama Dengan Kepala Dinasnya Menyampaikan Bahwa Kurikulum Dari Dinas Itu Jangan Langsung Ditelan Mentah Mentah Artinya Jangan Langsung Dipraktekan Begitu Aja Lembaga Pendidikan Harus Menonjolkan Ciri Khasnya Menonjolkan Mutunya Dia justru Mendukung Di tempat Kita Ini Seperti Ini Seperti Di Permata Islam Ini Kepala Sekolah Harusnya Kreatif Pengelola Ini Harusnya Kreatif Membuat Kegiatan Kegiatan Yang Tidak Itu Itu Aja Apa Yang Dibutuhkan Oleh Masyarakat Itu Bisa Diadakan Di Sekolah Masyarakat Banyak Yang Membutuhkan Tafid Banyak Yang Membutuhkan Agamanya Yang Baik Masuk Kita Tidak Mengadakan Nah Disitu Justru Mendukung Jadi Jangan Takut Kurikulumnya Seperti Itu Kita Ada Mungkin Di Lain Waktu Bisa Bisa Lebih Jauh Untuk Melihat Ini Seperti Apa Itu Kurikulumnya Kurikulum Pemerintah Dan Kurikulum Kita Sendiri Kemudian Ini Juga Harus Diatur Program Kita Diatur Makanya Kita Masuknya Setengah Delapan Pulangnya Setelah Sholat Duhur Untuk Lompok Bermain Biar Semuanya Tercapai Dan Intinya Untuk Kurikulum Dan Dinas Jangan Sampai Tidak Titus Begitu Ditelan Mentah Untuk Di tingkat SD Itu Lebih Baik Ini Ke Dinas Kalau bisa Daripada Kemenak Menurut saya Karena Di Dinas Pendidikan Itu Yang Dimasukkan Hanya Nilai Pendidikan Agama Sedangkan Kalau Kemenak Itu Dari Semua Bidang Pendidikan Agamanya Kan Banyak Membuat Repot Kita Nantinya Itu Aja Nah Ini Adalah Pertanyaan Bagaimana Cara Meningkatkan Kesadaran Orang Tua Dalam Pembayaran SBB Apa Ini Snek Dan Lain-lain Sehingga Dapat Menghambat Perkembangan Sekolah Nah Ya ini dengan Komunikasi Tadi Dengan Komunikasi Kepada Orang Tuanya Jadi Orang tua Itu Kenapa Toko Enggan Bayar BPP Ya Namanya Kita Namanya BPP Bia Pendidikan Perbulan Karena Ditentukan Jangan Salah Sumbangan Kalau Sumbangan Tidak Ditentukan Maka Apa Namanya Tidak Bayar Pun Gak Apa Karena Sumbangan Kok Ditentukan Salah Bia Pendidikan Perbulan Jadi Misal Ada Dapat Bantuan Ada Orang Tua Itu Wali Itu Ada Perhatian Membelikan Kipas Angin Kipas Angin Itu Setelah Dipasang Kita Kita Foto Kita Sampaikan Pada Wali Alhamdulillah Mulai Sekarang Anak-anak Kita Bahasanya Alhamdulillah Anak-anak Kamu Kalau belajar Di tempat Kita Aman Jangan Anak-anak Kita Beda Anak-anak Kita Belajarnya Tambah Nyaman Karena Ada Musinin Yang Memberikan Kipas Setiap Kebaikan Apapun Atau Peningkatan Apapun Di dalam Pembelajaran Atau Sarana Dan Prasana Yang Kita Berikan Untuk Kita Manfaatkan Untuk Para Pestadi Kita Itu Disampaikan Ke Orang Tua Kemudian Ada Makanan Tambahan Kalau Di Tempat Kita Ada Makanan Tambahan Karena Ada BOP BOP Itu Diantaranya Makanan Tambahan Itu Disampaikan Juga Jadi Kebaikan Kemajuan Kemajuan Yang Diberikan Kepada Orang Tua Kepada Anak-anak Disampaikan Kepada Orang Tua Jangan Sampai Ketinggalan Seperti Itu Itu Bentuk Komunikasi Jadi Orang Tua Tidak Hanya Taunya Itu Mendaftarkan Antar Jemput Setiap Pagi Siang Atau Setiap Pagi Sampai Sore Hanya Itu Aja Tidak Tau Anaknya Wah Sekarang Tempat Belajarnya Tambah Bagus Diberi Makanan Ada Yang Ngasih Ada Yang Memberikan Bangku Seperti Itu Kalau Meja Belajar Itu Kita Dari Orang Tua Semuanya Maka Ketika Kita Ketika Kita Membuat Tembaga Pendidikan Itu Programnya Dulu Yang Bagus Nanti Akan Diminati Oleh Lapisan Masyarakat Bahkan Disini Dari Bawah Sampai Atas Sampai Pejabat Pun Menyekolahkan Di Tempat Kita Dari Penghasilan Yang Dari Yang Punya Pekerjaan Serabutan Sampai Orang Tua Yang Punya Penghasilan 10 Juta Banyak Yang Menyekolahkan Di Tempat Kita Bagaimana Mengatasi Masalah Wali Murid Yang Tidak Hadir Pada Saat Parenting Padahal Waktu Parenting Sudah Disesuaikan Dengan Keinginan Wali Murid Ya Diantaranya Itu Tadi Komunikasi Tidak Dijalin Terus Dan Jangan Disampaikan Di Grup Jadi Di Di Jabri Biar Tidak Capek Pakai Siaran Baru Itu Siap Kemajuan Jadi Ada Komunikasi Terus Ada Komunikasi Itu Ada Seperti Itu Hampir Sama Pertanyaan Dengan Yang Tadi Intinya Kita Komunikasinya Jangan Pas Pendaftaran Atau Pas Menerima Atau Membawa Selembar Kertas Untuk Undangan Parenting Itu Jangan Pertanyaannya Bagaimana Cara Kita Bersosialisasi Berdakwah Dengan Lingkungan Yang Mungkin Tidak Sepaham Dengan Kita Terlebih Berkenaan Dengan Budaya Dan Musik Di Sekitar Kita Itu Hal Biasa Kita Mau Sekolah Di mana Memadakan Sekolah Di Pujuk Gunung Yang Ini Adanya Di tempat Ini Kita Mendengarkan Seperti itu Apalagi Ini Waktu 17 Agustus Masya Allah Luar Biasa Dari Kemarin Itu Dari Kemarin Ada Perlombaan Yang Musik Musik Bahkan Dengan Dana Keistimewaan Yogyakarta Itu Setiap Dusun Mendapat Bantuan 10 juta Atau apa Dipakai Untuk Acara Kebudayaan Yang tentu Itu hubungannya Dengan Musik Dengan Gambelan Dengan Sebagainya Yang seperti Itu Intinya Hal Seperti Ini Yang penting Tidak Mengganggu Kegiatan Kita Itu Sudah Baik Tidak Mengganggu Untuk Mengganggu Itu Sudah Baik Bener Bener Banyak Ada Di Belawang Progo Juga Itu Baru Akan Mendirikan Dibuka Pendaftaran KBTK Blablabla Pagi Dipasang Siang Dicopot Siang Dicopot Oleh warga Langsung Warga Kebali Desa Tidak Boleh Tidak Boleh Ada Kegiatan Seperti Ini Kan Lebih Parah Seperti Itu Kegiatan Kita Masih Bisa Jalan Itu Kita Bersyukur Pada Allah Daripada Ditolak Sama Sekali Berat Tantangannya Emang Berat Nah Kalau Kita Di Sini Bagaimana Dengan Mengakrapkan Dengan Warga Supaya Kita Ini Di Antaranya Pernah Kita Mengumpulkan Sembako Kemudian Anak-anak Nganter Pasal Jumlah Tidak Usah Banyak-banyak Yang Dikasih Satu Dua Orang Itu Dikasih Bicunya Lagi Ngasih Seperti Itu Kalau Yang Tingkat SD Itu Setiap Ada Tetangga Kiri Kanan Kita Yang Sampai Seberang Utara Jalan Sana Itu Agak Jauh Dikit Itu Yang Tingkat SD Mendatangi Kita Ajak Takziah Dan Mensolatkan Jenazah Kalau Waktu Dulu Belum Ada SD Itu Para Guru Takziah Takziahnya Jangan Seperti Yang lain Hanya Duduk-duduk Yang Mensolatkan Seperti Itu Pertanyaan Saya Menurut Tanya Bagaimana Menyelesaikan Anak Yang Masih Suka Minta-minta Bahkan Malakin Minta Dengan Paksa Temannya Padahal Nasihat Sudah Hampir Setiap Hari Dan Apakah Hal Ini Perlu Disampaikan Pada Orang Tuanya Menyampaikan Hal Ini Pada Orang Tuanya Jelas Disampaikan Kemudian Sebaiknya Sebelum Mengawali Pembelajaran Itu Guru Ini Bercerita Berkisah Bercerita Di tempat Kita Ini Siap Guru Mengawali Pembelajarannya Dengan Cerita Dengan Cerita Bahkan Diambilkan Dari Al-Quran Dari Hadis Karena Tidak Paham Jadi Anak Anak Itu Ada Yang Tidak Paham Dengan Maksud Yang Kita Sampaikan Kok Melarang Melarang Kok Melarang Jadi Tidak Menginspirasi Beda Dengan Kisah Dengan Cerita Itu Suatu Hal Yang Menginspirasi Anak Sehingga Anak Mengikuti Apa Yang Ada Dalam Kisah Tersebut Apalagi Anak Anak Yang Di Golden Egg Ini Lagi Tajam Tajam Dalam Mengingat Itu Disampaikan Membuat Cerita Menyampaikan Kisah Yang Berkaitan Dengan Permasalahan Ini Termasuk Keahlian Guru Profesional Menyiapkan Materi Kalau ada Seperti Ini Seperti Yang Di SD Ada Penjurian Seperti Ini Dengan Kisah Dengan Cerita Yang DKB Pun Seperti Itu Dan Disampaikan Dengan Orang Tuanya Itu Juga Tidak Mengapa Tidak Mengapa Karena Peran Guru Ini Juga Sebagai Konsultan Guru Ini Juga Sebagai Konsultan Juga Mungkin Dalam Hal Kesempatan Peran Guru Itu Bagaimana Itu Kita Bahas Lagi Kita Sampaikan Nah Seperti itu Tapi Yang paling Utama Dengan Bercerita Tadi Dengan Bercerita Tadi Seru Saja Insya Allah Cerita Itu Akan Yang diingat Oleh Anak Kita Dan Akan Membentuk Karena Cerita Yang Menginspirasi Jangan Cerita Hanya Keluar Suaranya Tapi Keluar Yang Menginspirasi Cerita Yang Keluar Dari Hati Kita Bismillah Afan Bagaimana Tip Menjadi Agar Kita Memiliki Manajemen Kelas Yang Baik Manajemen Kelas Itu Memang Keahlian Guru Seorang Guru Diantaranya Dari Pembukaan Terus Inti Dan Penutup Diantaranya Kalau Di Tempat Kami Itu Ketika Masuk Kelas Ada Opening Opening Itu Tadi Termasuk Bercerita Tadi Opening Ditambah Lagi Dengan Zil Dengan Biar Anak-anak Bersemangat Sebelum Disampaikan Inti Sebelum Disampaikan Inti Pembelajaran Kemudian Di Akhir Di Akhir Pertemuan Itu Guru Minta Maaf Mengajarkan Anak Untuk Biar Saling Memaafkan Guru Minta Maaf Bila Ada Kesalahan Kemudian Mendoakan Kebaikan Untuk Anak-idik Kita Dan Pembelajaran Diawali Dengan Kotbah Hajat Walaupun TK Harus Diawali Dengan Kotbah Hajat Tujuan Dari Kotbah Hajat Itu Untuk Mencari Keberkahan Untuk Biar Materi Yang kita Sampaikan Itu Berkah Bermanfaat Untuk Anak-anak Kebanyakan Sekarang Guru Tidak Menyampaikan Jadi Kotbah Hajat Itu Seolah-olah Hanya dipakai Untuk Kotbah Jumat Dan Pengisi Pengajian Di Di Dalam Kelas Seperti Ada Yang Disilsilah Hadis As-Sokihah Karya Syekh Muhammad Albani Ini Kotbah Hajat Itu Disampaikan Guru Ketika Akan Memulai Pembelajaran Termasuk Digita Kemudian Bagaimana Peran Semestinya Di Dalam Menaungi Kontribusi Maupun Kolaborasi Dengan Sekolah Kali Tempat Kami Kerjasama Di Dalam Pendidikan Ini Ada Kerjasamanya Seperti Ada Kegiatan Keluar Seperti Ini Misal Ada IPPS Di Daerah Bantul Peran Dari Yayasan Mengirimkan Dan Menanggung Biaya Akomoditasinya Transpostasinya Kemudian Seperti Program-program Pelatihan Itu Yayasan Yang Mengadakan Di tempat Kita Setiap Hari Sabtu Itu Ada Pelatihan Untuk Guru Ada Tafid Asin Kemudian Ada Pelatihan Kemudian Mengirimkan Guru Atau Kepala Sekolah Ketempat Lain Atau Wali Kelas Ketempat Lain Atau Tadi Seperti Sudi Banding Itu Yayasan Yang Ini Yang Memikirkan Itu Jadi Yayasan Juga Tidak Sekedar Memakai Nama Yang Mendirikan Untuk Bernaung Saja Tidak Tetapi Juga Memberikan Peranannya Secara Aktif Seperti Sarana Itu Yayasan Bukan Dari Sekolah Halal Yang Besar Yayasan Seperti Itu Bahkan Sampai Ke Sudi Banding Dan Lain Sebagainya Kepala Sekolah Melakukan Koordinasi Dengan Yayasan Seperti Itu Baiklah Para Astratida Semuanya Yang Semoga Senantiasa Diberkain Dan Terhamati Allah Subhanallah Kiranya Hanya Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Pada Kesempatan Pagi Sampai Siang Hari Ini Ada Lebih Dan Kurangnya Saya Minta Maaf Yang Sebesar Besarnya Dan Ini Manajemen Sekolah Berbasis Muda Sebenarnya Banyak Hal Yang Perlu Disampaikan Sebenarnya Ini Hanya Sebagian Saja Dan Ini Tidak Mutlak Harus Seperti Dan Sedang Kita Praktikan Di Sekolah Kita Ada Lebih Dah Kurangnya Minta Maaf Mudah-mudahan Kita Semua Senantiasa Diberi Sehatan Sehat Walafiat Dan Bisa Bertemu Kembali Di Dalam Kegiatan Selanjutnya Mudah-mudahan Yang Saya Sampaikan Bermanfaat Khusususnya Bagi Lembaga Kami Kemudian Di Lembaga Pendidikan Para Asal Semuanya Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mutiara Hikmah Official Menyikap Hikmah Di Balik Sunnah